Intro Pada soal kali ini diketahui vektor A, 4, negatif 1, 2, vektor B, negatif 3, negatif 5, 1 yang ditanyakan dot productnya atau A dot B Oke Kita tulis dulu rumus dot product Jadi jika diketahui A adalah X1, Y1, Z1 Sedangkan vektor B adalah X2, Y2, Z2 Maka A dot B adalah hasil perkalian setiap elemennya Jadi X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 ditambah Z1 kali Z2 Sehingga dengan mengganti nilai X1 dan X2 Kita dapat mencari dot productnya A dot B sama dengan 4 kali negatif 3 ditambah negatif 1 kali negatif 5 ditambah 2 kali 1 Ini sama dengan negatif 12 ditambah 5 ditambah 2 Akan didapat negatif 5 Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dot productnya A dot B sama dengan negatif 5 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih